Uang, hanya uang, hanya uang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Ulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini Tidak ada habis-habisnya ya berita penangkapan dan operasi yang dilakukan oleh Immigration Malaysia Dan selalu saja ada warga negara Indonesia ilegal yang ikut tertangkap dalam razia tersebut Kali ini beritanya cukup mengejutkan karena saya baru dengar nih kejadian yang begini Jadi pada hari Jumat kemarin, Jabatan Immigration Malaysia melakukan operasi besar-besaran Dan menangkap 23 warga negara Indonesia sebagai imigran gelap atau pati Dalam penggerebakan di Desa Nelayan Kuala Gula di Parit Buntar Biasanya kan ketangkapnya itu di ladang, di kebun, di pasar, di kedai gitu ya Nah ini di Desa Nelayan Dan dalam razia tersebut didapati 5 laras senapan angin Beserta peluru bola besi yang diduga digunakan untuk menembak ikan Aduh sampai punya senpi segala nih Ketua pengarah Immigration Malaysia Datuk Seri Hairul Zaimi Dawud mengatakan Seluruh pati diperkirakan berusia antara 10 hingga 50 tahun Ini bener-bener ampun banget ya Ada anak-anak kecil juga loh Dan berdasarkan tinjauan awal Mereka mengatakan bahwa kebanyakan dari imigran gelap ini Secara ilegal memasuki Desa Nelayan ini Dengan cara melakukan pertukaran perahu di tengah-tengah perairannya Malaysia Jadi katanya nih kapal-kapal dari Indonesia itu akan ke tengah-tengah lautan Malaysia Lalu kapal yang dari Malaysia ini akan datang dan mereka itu akan nyebrang Jadi lompat gitu Dari kapal Indonesia ke kapal Malaysia Lalu secara diam-diam mereka masuk ke Desa Nelayan itu Lalu dalam konferensi PER setelah operasi Sabtu Dinihari Menurut Ketua Pengarah Imigresen operasi ini melibatkan 90 petugas dari Putrajaya dan PERAK Itu dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat Dan nelayan setempat Mengenai keberadaan pendatang ilegal Yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pesisir Masyarakat lokal yang artinya warga negara Malaysia itu Mereka ngadu bahwa adanya aktivitas nelayan imigran gelap ini Yang telah merugikan pendapatan milik nelayan setempat Karena selain jadi nelayan imigran gelap Mereka juga kabarnya bekerja di pabrik pengolahan belacan Atau terasi secara ilegal Dan menurut informasi beberapa diantaranya Sudah lama banget berada di desa nelayan itu Antara 15 tahun hingga 10 tahun Tapi ada juga yang baru 5 tahun Dalam penggerebekan pada pukul 11.30 malam Yang dilakukan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Atau JBPM PERAK Ketika dilakukan razia Dua kapal dengan 20 pati Berhasil melarikan diri ke Kelong terdekat Sementara beberapa orang melompat ke laut Ini kayaknya ngeri banget ya Operasinya saking ketakutannya sampai lompat ke dalam laut itu loh Kemudian semua tahanan dibawa ke depot tahanan lengkap Untuk penyelidikan lebih lanjut Dan akan dijatuhi hukuman Lalu akan dideportasi setelah masa hukumannya selesai Selain itu pemilik kapal dan pabrik belacan Akan dipanggil untuk diselidiki Mereka akan didakwa mempekerjakan imigran gelap Atau membiarkan orang asing ilegal Berada di tempat mereka Investigasi dilakukan berdasarkan bagian 6 Dalam kurung 1 Dalam kurung C Dari Undang-Undang Imigrasi Tahun 1959 Garis Miring 63 Masuk ke Malaysia tanpa sebarang dokumen Dan majikan pula disiasat di bawah Seksyen 56 Dalam kurung 1 Akta yang sama Masalah penangkapan warga Indonesia ilegal di Malaysia ini Memang selalu terjadi Setiap minggu selalu terjadi Bahkan mungkin setiap hari Kadang tuh ya saya sebagai sesama warga negara Indonesia Yang tinggal di Malaysia ini tuh ngerasa kasihan Kalau ada di operasi-operasi begini Yang sesama Indonesia juga ketangkep Terus dipenjara Tapi kok ya gak kapok-kapok Ketangkep, ketangkep, ketangkep Terus Tapi juga ya ngerasa malu gitu kan Tapi ya sudah lah Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya Biarlah mereka menanggung akibat dari resiko Dari perbuatan mereka sendiri Oke baik sekian sekilas info kali ini Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya Saya Ika Wulandari undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh